Karena kita bukan wanita manja, tapi kita wanita ninja. Terus udah gitu istananya udah cantik banget gitu kan. Suka main basket dulu. Oh basket. Aku merinding loh. Ini merindingnya kayak, mau berinvestasi di sana. Kir gigi saya dong. Oh ya kan? Kenapa itu? Aduh merinding juga. Kayak aku di sini loh gitu. MC itu ibarat pilot pesawat perbankan. Hai Winners, selamat datang di episode perdana Wanita Ninja Talk by BVR Group Asia. Bersama saya Renji dan Miss Di. Halo. Senang banget ya, ini adalah program perdana kita. Dan namanya BVR Ninja Talk. Kenapa sih namanya seperti itu? Kan kita udah bilang, karena kita bukan wanita manja, tapi kita wanita ninja. Siapakah speaker yang akan kita undang hari ini? Kita tonton dulu video yang satu ini. Putu Desi Frida Yanti atau yang sering bisa pambah Ichi, merupakan MC RI1. Sehari-hari, beliau juga merupakan dosen di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, seorang TV presenter dan juga public speaking trainer, yang berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri broadcasting dan public speaking. Mengarungi perjalanan selama 8 tahun sebagai MC RI1, Desi telah mengharungkan nama Bali sebagai satu-satunya putri daerah yang terpilih. Menjadi MC Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2024 lalu di IKN. Lantas, seperti apa Jalan Ninja Desi Frida Yanti? Halo Mbak Eci. Halo. Seru banget ya. Lihat tadi videonya Mbak Eci, aduh. 26 tahun di video broadcasting. Luar biasa sih. Baru 26 tahun. Padahal umurnya kayak masih 21 ya. Iya. Terima kasih. Whatever ya. Yes. Kemarin tuh kita seru banget sempet undang Mami Santi Sastra. Iya. Dan hari ini kita undang anaknya. Saya adik. Biasanya nyebutnya saya adik paling nomor satu. Adik. 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 Beliau anak paling tua. Gitu biasanya. Percandaan kita. Dan banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Tapi memang cocok sih. Gitu ya. Kemarin tuh sama Bu Santi ya, aduh. Kayaknya mandinya kakak aja gitu. Soalnya keliatan masih seger banget. Energy. Dan gak tau pake batu baterai apa. Semangatnya, energinya itu dahsyat. Bener. Keren sih. Kemarin banyak banget juga kita sharing-sharing tentang Steven. Yang genetik intelligence itu ya kan. Dan itu membuka insight kita banget sih. Ya itu nular kesini. Nular. Katanya Mbak Eci sensing ya. Sensing extrovert. Extrovert. Mesti udah? Nah. Sudul. Sudul ya? Sudul. Harus. 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 Jadi aku bilang sama Bu Santi waktu itu pokoknya aku mau semua tim kita. Terutama yang key person ya kan. Jadi supaya kalo kita as a teamwork itu pas kerja kita tau nih. Iya. Jadi lebih memahami satu sama lainnya. Gak ada baper-baperannya. Tentang tersimbungannya. Betul. Karena udah tau, oh emang karakternya kayak gitu, kita lebih mau toleransi gitu loh sama karakternya gitu Dan aku sih yang kepikir ini sih Mbak Eci, jadi akhirnya kita tahu kalau misalnya part ini peranannya siapa sih? Jadi gak salah ya, ngerek orang ya, betul-betul Person yang benar di posisi yang benar ya Konek Jadi kita mau membahas apa ini? Jadi ngomongin sih ya Karena tadi Nga ngomongin personal intelligence Jadi itu kan ngomongin personalnya Mbak Eci juga Karena kita tahu perjalanan Mbak Eci kayaknya sekarang udah jadi MC RI 1 Amin, sekarang ya dipercaya ya Dan itu kan mengikuti jejaknya Mami Santi Sastra Kira-kira kedeketannya tuh seperti apa sih sampai akhirnya ngikutin jejak Mami juga sampai saat ini Sering kalau misalnya orang yang tahu bahwa Ibu saya adalah seorang MC juga gitu kan Terus dulu juga punya radio Itu mereka pasti bilangnya, oh gak heran gitu Ya udah pasti lah, nurun gitu kan Bahkan, padahal kalau zaman sekarang nih karena Mami juga buka kelas kan ya Untuk kids talk kayak begitu, terus ada juga untuk remaja Kalau saya lihat malah orang tua zaman sekarang itu kalau ngirim anaknya Buat belajar public speaking atau belajar MC Itu udah dari yang usia 6 tahun gitu Jadi baru mulai bisa baca tulis udah langsung pokoknya belajar gitu ya kan Nah sementara saya yang ibu saya langsung adalah MC, ibu saya adalah penyiar radio gitu Saya baru belajar mengikuti jejak beliau itu di usia saya 18 tahun Baru Karena mereka keadaan ini Baru terketuk ingin mencoba itu karena Karena waktu itu beliau kan salah satu seorang PR di salah satu supermarket ya di Bali ya kan Begitu selalu menjadi narsuber gitu Setiap hari Jumatnya sampai ketangga saya suka anterin radio gitu buat beliau interview wawancara promosi-promosi gitu kan Dan kemudian saya baru kayak yang kok seru ya gitu Dia diwawancara sama penyiar Terus kita denger musik Ah menarikas lagunya dong Wah seru sama ngobrol Itu kan kerja ya padahal sebenernya gitu Tapi gak berasa kerjanya Nah terus karena seringnya nganter ditawarin lah sama yang megang atau yang handle radio tersebut ditawarin Bahasa nanti ini anaknya gak mau sekalian magang disini Gak mau coba belajar magang disini gitu Udah akhirnya dari situ lah mulanya Oke dah Padahal saat itu ah mana mungkin Saya bisa ngomong selancar itu gitu Waktu itu masih belum ada kepercayaan diri kayak bisa Karena waktu itu saya malah fokusnya ke olahraga Saya dulu ya agak atlet-atlet dikit ya Justru atlet Suka main basket dulu Oh basket Sampai kuliah pun masih main basket gitu Cuman ya memang gak fokus ke communication gitu Itu enggak Di sekolah pun Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan gitu Enggak yang disuruh MC gitu Enggak Justru saya dulu jadi apa tau gak sih Kalau pacar-pacar bendera Dirigen Oh dirigen Iya Yang ini atur ketukan itu Padahal nyanyi aja gak gak bisa ya Ya gitu ya Terus akhirnya ya itu lah Mulanya sebenernya dari situ Awalnya dari training punya radio gitu Gak apa-apa coba aja gak langsung ngomong kok Kalau training itu belajar alat dulu gitu kan Belajar mengoperasikan alat-alat yang Jaman dulu tuh siaran saya masih pakai kaset Yang ada pitaknya Oh Itu Jadi belum yang sekarang tinggal klik-klik gitu Tapi abis itu Udah ke CD Ke mini disk Yang gitu-gitu Sampai akhirnya ke laptop pakai B6 gitu Udah Masih terus siaran Terus abis itu udah Karena kesibukan berhenti deh Di radio Nah justru tapi Dengan memulai kesempatan Menjadi penyiar radio itu Yang kemudian membuka pintu opportunity yang lain Tawarin jadi presenter TV Kemudian MC-MC Kalau di kampus kan Oh dia punya radio Dia aja suruh MC gitu Pastikan Udah mulai dari kampus dulu Belajar-belajar MC-nya Nah habis itu baru Mulai ke swasta Ke pemerintahan gitu Mulai komersnya Sempat jadi ini gak sih Mbak Eci Maksudnya Karena kan kita tahu ya Apalagi kalau orang tua kita berhasil Di bidangnya gitu kan Terus Mbak Eci terjun di bidang yang sama Terus sempet Ada kepikiran kayak jadi beban gak sih Kayak dibandingin lah sama Sama mamanya Apa gimana itu sempet gak? Enggak, saya justru Menggunakan Aji mumpung itu Aji mumpung saya mulai Kan ibu saya ini MC ya Bener-bener Dan kenal banyak orang Jadi maksud saya Setiap kali saya MC Saya justru ngajak beliau Bukan berarti untuk Memback up saya gitu bukan Tapi Saya suruh langsung menilai saya Ya Jadi Misalnya nih kalau MC itu kan Tampil beberapa kali Opening dulu nih Iya Terus rumah Mie lihat Mie lihatin ya Mie Biasanya opening Masuk ke belakang panggung Kan ada acara berikutnya Nanyain langsung Mie tadi kurangnya apa? Gitu Eh justru di hari H Langsung Langsung disitu Agar Agar saat satu acara itu Misalnya Di awal jelek Jangan sampai satu acara jelek dong Iya Oke keluar berikutnya Keluar berikutnya udah jauh lebih baik Gitu Jadi langsung Bersesi itu langsung Di evaluasi Makanya Jadi cepet jadi kan Bener-bener Jadi cepet jadi Kamu terlalu cepet tadi Kurang begini Gitu Atau enggak Udah bagus kok tinggal lebih ceria lagi Atau apa gitu Itu catatan banget tuh buat anak-anak Udah zaman sekarang ya Betul-betul Karena banyak banget yang Kadang sharing sama saya nih Kadang mereka ceritanya gini Aduh Mbak Di Aku tuh takut loh Kalo misalnya gitu Aku malah jadi dibandingin Terus kayaknya Akhirnya mereka jadi kayak Nggak mau Menekuni Apa yang sudah ditekuni Sama orang tuanya Padahal Dengan melanjutkan begitu tuh Kita bisa belajar langsung Pertama value nya Jadi malah lebih banyak Ya kan Karena jadi Diajarin langsung Terus dapet langsung Masukannya Itu malah Keren banget Itu beruntung banget sih Aku merasa Aku beruntung ya Karena sekarang tuh Kalau aku ngajarin Mereka-mereka yang mau Belajar MC tuh Pengen biar cepet gitu Aku selalu aja Arahkan mereka Cari satu mentor Yang bisa bimbing kamu Sampai jadi Betul-betul Sampai jadi Karena itu Cara termudah kamu Untuk bisa cepet Improvisasi Bener-bener Dari skill yang kamu punya sekarang Bener Dan salah satu cara juga Supaya kita juga Nggak mental block Merasa bahwa Dari kita tuh Oh ya aku dari bidangnya Ya aku yang paling tau lah Gitu kan Padahal dengan dapet Masukan dari mentor Dapet insight Itu justru bikin kita Jadi berkembang Iya ya Aku sih Nggak yang Sampai sekarang pun nih Walaupun udah yang Dikata MC untuk RI 1 Gitu kan Mau MC RI berapa lagi Udah nggak ada gitu kan Tapi cuma RI 0 Itu tingkatan lebih tinggi lagi ya RI 0 Kayaknya udah juga deh Iya 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 Aku tuh kayak Pengen belajar sesuatu lagi gitu Kayak Oke apalagi yang bisa Aku improve ya gitu Karena kan baru 8 tahun nih Menjalani untuk profesi Sebagai MC RI 1 RI 1 nya RI 1 8 tahun Tapi sebelumnya Udah juga Kalau mulai MC nya ya Itu dari SMA Kelas 3 itu Di usia 18 tahun Jadi kurang lebih 26 tahun sih Baru Baru 26 tahun baru Makanya tadi 8 tahun aja Jadi MC RI 1 itu baru Padahal nggak baru itu Kata orang kan kalau belum 10 tahun Menjalani profesi tersebut Belum bisa dibilang master ya Oh gitu Oh Berita jenis ya deh Teori itu ternyata Jadi kalau udah lewat 10 tahun tuh Baru kayak yang Oh she's master Oke Tapi sih kalau aku ngeliat tuh Mbak Eci tuh berarti beneran Ninja Leader Betul Karena dari Kalau tadi Mbak Eci bilang Misalnya jadi dirigen ya Walaupun nggak bisa nyanyi Dirigen kan nggak harus bisa nyanyi Iya Tapi penting mimpi Ngelead Ngelead paduan suara Terus jadi MC itu kan Ngelead acaranya Betul Saya tuh Kagungnya ya Mbak Eci gini Saya selalu bilang sama Renji Renji Bersyukur deh Bisa jadi MC Karena ya Satu acara itu Nggak akan berhasil Nggak akan ada jawa nya Kalau nggak ada MC Betul Betul Iya Karena MC itu ibarat Pilot pesawat terbang Iya 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 kan Jadi kalau misalnya mau terbang Tanpa pilotnya Itu kan Arahnya kemana Nggak jelas ya Bisa terjadi Kecelakaan Bisa Maksudnya kalau delay acara Berarti acara bisa kacau nih Kalau nggak ada yang lead Gitu Iya kan Terus bagaimana Seorang MC itu bisa Take off ya Pilot ngajak take off Supaya selamat Jadi opening itu penting banget Supaya Bisa membangun suasana Critical Eleven Critical Eleven Critical Eleven Iya Betul film itu ya Iya kan Terus udah gitu Pada saat Membawakan acara Kita membangun suasana Menjaga Supaya Nggak boring Ya gitu kan Terus ketika landing pun Ya kan Itu juga take off nya Landing nya harus benar-benar Aman kayak take off Kayak gitu Dan di tengah acara Saat ada turbulence itu Harus udah tau Tenang 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 Gak boleh pandai Kayak misalnya tiba-tiba Mic nya mati gitu kan Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba Inginering monitor Gitu Yang paling Yang pernah juga itu Saat lagi MC Gempah Gempah Terus gimana itu Masa Bapak Ibu harap tenang Ya harap tenang Oke semua tenang Kita tentu saat lagi Gitu misalnya Kalau masih boleh pakai mic Kalau nggak kan Pas sudah Pada pabur ya Sudah meredah Bapak Ibu Getarannya Iya Kita berdoa Semoga kita semua tonton selamat ya Sehat Baik Kita berdoa Supaya selamat dan sehat Kita lanjutkan kembali acara Gitu aja Tapi itu profesionalisme Profesionalisme ya Kalau nggak misalnya Ini terjadinya di Bali Bapak Ibu Bapak Ibu merasakan gempa Kalau di Bali memang Udah sering ya Bapak Ibu Terjadi gempa Berarti Bapak Ibu Sudah Tervalidasi nih Bisa jadi warga Bali Tetap harus ada gimmick Di bawah light juga Oh itu kontrol diri yang bagus banget loh Gak gampang kan Mbak Ici bisa begitu Itu bukan acara presidensial ya Kalau presidensial Ada banyak sih beberapa hal-hal urgency Yang tiba-tiba terjadi Dan kita harus tetap tenang Ya gitu Kalau di presidensial itu gimana Jadi lebih tetap formal juga Iya Kayak misalnya Jarang banget sih terjadi Kalau acara kepresidenan itu Yang berubah dari Rundown Fixed biasanya Sampai titik komanya itu pasti fix Oke Cuman terkadang Tiba-tiba ada penambahan Yang harusnya misalnya Sambutan cuma satu Tiba-tiba ada nyelip satu Gitu lagi kan Terus nyelip satu lagi Tiba-tiba yang harus speech itu Ternyata orang luar Misalnya Terus ternyata nggak cuma orang luar aja speech Tapi ada translator Kan durasi jadi panjang Iya gitu Jadi gimana Kita bisa Itu nggak ada di script kan Coba panggil Iya Gitu kita Oke tuliskan nama Jadi minta nama aja Siapa yang akan Menyampaikan tanggungan Dan siapa yang akan mendampingi Gitu aja Selebihnya kita yang harus Atur sendiri kata-katanya Kayak gitu Dan namanya nggak boleh salah Apalagi dia nggak boleh salah Sama sekali Nah Yang terakhir tuh Yang cerita di IKN ya Memorong MC di IKN tuh Memorong MC di IKN tuh Karena itu kan ada 12 MC tuh Yang kepilih Iya 12 salah satunya saya Tapi sisanya Sebelas lagi tuh Base-nya di Jakarta Semua sih gitu Jadi Mbak Eci satu-satunya Yang di luar dari Jakarta Iya Daerah Luar biasa Base-nya di Jakarta Tapi mereka juga Orang daerah ya Tapi mereka udah Stay-nya di Jakarta Kerjanya di Jakarta Rata-rata semua seperti itu Kecuali saya aja yang di Bali gitu Jadi ya Kalau mau berangkatnya ke IKN Kumpulnya di Jakarta dulu Kayak gitu gendinya ya kan Oh jadi Mbak Eci juga harus ke Jakarta Biar gak bareng kan Terus udah gitu Nah Karena banyak yang bertugas Makanya udah ada part-partnya sendiri kan Siapa yang bagian ini bagian ini Kita tuh rata-rata cuman Kayak dapat 3-4 kali tampil gitu loh Gak banyak sebenernya Karena ngejar durasi dan juga Hiburan-hiburannya Acaranya Kayak gitu Berarti ganti-gantian ya Oper sana, Oper sini Oper IKN lagi Oper Isana Merdeka Oper Studio lagi Kayak gitu-gitu kan Seru banget gak sih Ya Nah tiba-tiba nih Yang kiliran kita udah kelar Harusnya kan Tiba-tiba Diajak Oke MC IKN Bergeser ke panggung TUM Panggung MC TUM MC TUM MC TUM itu maksudnya MC Tata Upacara Militer Yang Upacara Bendera Dan gitu Itu kan beda Itu dari NE semua ya Gitu Kita justru bergeser kesana Ngapain? Kita kan bagian kesenian ya Kita kan di lapangan Justru kesitu ternyata Kalo membacakan deskripsi pakaian adat Bapak dan Ibu Gitu Ih kemarin tuh nonton si videonya Mbak Eci Deskripsi So itu baru dapet sebelum naik panggung Skripnya Not script even Oh Di handphone Oh Jadi Wow Jadi itu Card covernya Di dalemnya handphone Handphone Pemirsa Wow Ini di behind the scene yang paling gak tau kan Memang paling gak acaranya Exclusif nih Terus Memang itu dirahasiakan Karena Bapak kan mau surprise ya bajunya apa gitu Emang kita gak di info Tapi kita memang sudah di info sejak awal Pokoknya semua MC stand by Jika tiba-tiba ada penambahan Ada perubahan Harus ready gitu Jadi itu kita sebutnya emergency words ya Mau di televisi Mau di radio Mau di MC off of air gitu Itu harus siap dengan kata-kata itu Jadi cuma deskripsi pakaian Bapak dan Ibu saja ya Jadi selanjutnya kita ya Ngomong sendiri prolognya apa Bridgingnya apa Itu kita ngomong sendiri Kayak gitu Untuknya udah terbiasa Waktu Mbak Maksudnya untuk Oke kamu brainstorming dulu deh Untuk Mau bikin scriptnya kayak gimana Sebelum tampil Untuk bacain Itu gak ada Itu gak ada Oke langsung sekarang ya Baik Bapak Ibu sekalian Dapat kamu informasikan Bahwa saat ini Presiden Republik Indonesia Mengenakan pakaian Gak ada disini Jadi baru artinya aja yang ada gitu loh Ya gitu Itu berarti Cakap itu karena pengalaman Iya Jam terbang Jam terbang Bener sih Makanya jadi inget kemarin tuh Speech nya Bu Sri ya Waktu farewell Ataupun sidang paripurna terakhir Beliau mengutip Yang disampaikan sama Bapak Muhammad Hatta Jadi katanya Kalau kurang pintar Ya bisa belajar Tapi kalau kurang cakap Berarti perlu pengalaman Nah berarti kan ini salah satu Hasil nyata Hasil pengalaman loh Sudah cakep gitu loh Iya Jadi walaupun ada emergency words Langsung udah on Keren Sekarang tambahannya lagi tuh Tiba-tiba ada pemilihan Busana terbaik dong Oh Itu Itu impromptu juga Iya impromptu juga Terus kasih Eh Sebutkan nama yang di KM Yang menang ini Yang di Jakarta Yang menang Terus selanjutnya apa Hadirnya apa sepeda Terus gimana penyerahan Bapak yang kamu berikan Aku cepat selamat gitu Jadi gitu-gitu Terasa banget ininya sih Adrenalin Adrenalinnya sih Keren sih Itu keren Itu oke sih Buat aku Selama jelas instruksinya Bisa dilanjutkan gitu Dengan lancar gitu Seneng sih Terus mereka happy banget Apa-apa sih Gitu Bucar gitu Itu yang paling serunya Setelah udah Soalnya kan Mereka yang panik itu Yang Di belakang Tim Tim panitianya Bucaramu Ya oke oke Justru Nah ini mungkin tips ya Buat Apa namanya Para MC Winners Winners Kadang-kadang kan Wanita tuh ada masa-masanya Lagi Lagi PMS Misalnya Bener Itu kan gak gampang Ngelola Emosi Mood Ya kan Terus kekhawatiran Karena biasanya kayak gitu kan Oh Very Moody Emosinya naik turun Tipsnya dong Mbak Eci Selama mereka kayak ngejelasin itu Clear ya sama kita Dan Dan kita juga Menangkap itu dengan baik Dan kita melaksanakan itu Kita rasa kita mampu kok gitu Apa yang harus dikhawatirkan gitu Dan Ya lagi-lagi Cakep ya Jam terbang Jam terbang Karena kan Momen kayak gini memang baru pertama kali terjadi Tapi mungkin di acara-acara sebelumnya Yang bukan level presiden Ya banyak sekali lah hal-hal yang seperti itu Sering Sering terjadi Terjadi ya Intermesu-intermesu Tambah ini, tambah itu udah biasa Jadi maka dari itulah Makanya kan terbiasa Walaupun tingkatnya lebih tinggi lagi levelnya Yang akan menjadi tidak biasa adalah Ketika Kebiasaan kita MC formal Ya Yang jarang improvisasi Nah Terus tiba-tiba ada kejadian begitu Itu bakal susah untuk menyusun kata-kata Tapi kita kan berangkapnya itu dari MC Hiburan Iya MC non formal Iya Terus dibawa ke MC formal Jadi ya udah sesuai ini gitu Kalaupun ada penambahan Tau lah Mau ngomong bridging-bridging nya apa Gitu sih Cuman tinggal disesuaikan dengan audiens Seru ya Seru Itu kan yang hadir siapa aja Terus di tempat yang baru Yang nantinya ibu kota kita akan disana Gitu Iya Terus di MC nya Terus pake-pakean adat Bali Itu tuh ya Saya aja yang di Bali Yang Mbak Eci nontonnya tuh kayak Ada satu kebanggaan tersendiri Aku masih merindu Rinding Iya Apa Ya walaupun untuk semua warga Indonesia Pasti tentunya akan bangga Iya Tapi menjadi satu kelebihannya mungkin Untuk temen-temen yang di Bali itu Jadi kayak perwakili Oh wow keren banget sih itu Iya Banyak ternyata tuh masyarakat Bali Yang ambil bagian di acara-acara itu ternyata Gitu Yang tapi yang tampil kayak keliatan langsung tuh Memang ini ya Apa MC nya Terus ada juga yang membawa bakinya Untuk pergungan nya Oh Itu Sementara yang ngelatihnya Udah juga Mati pas kebelakatan tuh Juga orang Bali Komandannya Terus udah gitu yang Bacain narasi buat Jupiter Aerobatik itu juga orang Bali Gitu Banyak banget Ternyata aku ketemu disitu Seperti itu Keren ya Rinding lagi sih Jadi baru ketemu di acara itu Oh dekorasi juga Oh ya kan Dekorasi juga Wah syukur banget ya Kita banyak diberikan kepercayaan Di beberapa posisi Kan tadi kita cerita-cerita tuh banyak Tentang perjalanan-perjalanan Yang membanggakan warga Bali juga Ya kan Di IKN Pernah gak sih Mbak Eci Selama perjalanan ini Sebelum menjadi RI1 Pernah merasa titik terendah Kayak Aduh aku gak mau deh disini Jenuh banget Kayaknya Aku gak disini deh tempatnya Pernah gak Kalo untuk MC gak sih Aku enjoy banget loh Bener jadi passionnya disitu Ya ternyata gitu Pas di tes TV juga baru-baru ini Ya emang disitu passionnya gitu Kalo jenuh banget sih Enggak Gak ada Paling yang lelah Kalo Kalo Back to back Ya kan Kayak Boleh gak aku cancel sekali Ya gitu Boleh gak aku break ya gitu Paling seperti itu sih Kalo yang Jenuh dan pengen Gak mau disini lagi tuh gak sih Berarti emang passionnya Iya Sendir aja gitu Kalo cape sih mungkin wajar kali ya Mbak Ezi Kadang-kadang kan pasti begitu ya Kita pas lagi kerja ya Iya gitu Karena kan kalo orang ngeliat MC tuh Kayak yang cuma tampil gitu doang ya Karena kan persiapannya lumayan ya Belum kita harus briefing Belum kita meeting Geladi Yang kayak gitu Persiapan di belakang itu Yang sebenernya lebih Mencinta waktu Ya kan Jadi justru beforenya Preparationnya itu Malah yang Bener-bener Apa Menguras energi Iya Dan juga ini ya Let's say Kayak yang kemarin acara IKN itu Kan tanggal 17 Agustus Kita udah geladi Dari tanggal 12 loh 12 Wow 12 nyampe Ya gitu baru reading doang Terus udah gitu 13 15 hari sebelumnya loh Kalau yang kayak gitu Siapa yang ini Kayak Tag lead gitu Maksudnya yang Diliatin dari protokolernya Dari protokol juga Terus juga ada Event organizer yang dipercaya Terus Ya itu mereka jadi status Show managementnya juga gitu Dari reading Sampai blocking Sampai Gladi bersih Gladi Sampai Gladi juga ditonton oleh Bapak Presiden Dan kayak gitu Tapi kita dapet break sih Satu hari sebelum Tanggal 17 Tanggal 17 nya kita break Jadi Ada satu cerita lucu pas break Apa tuh Apa tuh Cerita lucunya Spill dan spill Sudah feel gini Dia pake coffee Ini juga cerita lucunya Sehari sebelum acara nih Itu kan pas lagi break tuh Kita kayak lu dengan akhirnya Kita Sederhaat gitu ya kan Nah terus Pas tanggal 15 nya itu kan kita dapet Lunchbox ya terus last book itu salah satu, apa namanya, makanan fast food lah gitu ya kan terus gak sengaja nih pas lagi gigit, padahal kayaknya gigitnya normal aja deh terus tiba-tiba merasa, kayak ada yang aneh digigi, viner gigi saya dong oh iya iya, kenapa itu? yang paling depan pula, dia tuh kayak terkelopek bukan, apa sih, bahasa Indonesia nya apa ya kayak goyang gak sih? pen, kayak apa tuh? compel itu bahasa Indonesia compel, bahasa Indonesia aja udah semua orang ngerti kan ya menem dulu ya apa ya, jadi bagian depan itu? itu loh, coklat compel tau-tau kayak ada bercaknya gitu ya dia copot terus bagian depan waduh terus gimana? terus gimana? bentar abis tuh kayak yang coba berusaha gak kasih tau orang-orang oke oh my god gitu kan abis tuh berusaha ngomong-ngomong gitu, orang merhatiin gak ya oh? ternyata enggak gitu kan abis tuh, aku iseng aja ke temen aku kamu liat gak? kalau aku begini gigi aku gimana? ya gak eci ya apa tuh cuman keliatan gak kalau aku kayak begini besok ke kamera? keliatan aku maunya kayak, yaudahlah kecil gini gitu, masa sih mau ngezoom cuman kan takut ya, kalau tiba-tiba kameranya zoom in banget ya bener-bener kan ketawanya gak bisa lepas yaudah sih besok libur yaudah kita cari dokter gigi besok gitu jadi hari libur itu dipakai untuk nyari terus udah gitu di IKN udah pasti gak ada karena kan memang belum fasilitasnya ada ini harus kebalik lapan, dua setengah jam kebalik lapannya kan tapi temen-temen juga kayak yang segrup itu kita di IKN ada empat orang terus gak apa-apa nih kita sekalian ya refresh lah cari makan yuk di balik wakpan yaudah akhirnya mereka kulineran aku nya ke dokter gigi cari itu pun sulit tuh nyarinya jadi kayak searching di google gitu sebentar ya kami cek ke dokter kami karena kan untuk spesialis finir itu khusus ya dokter gigi banyak, tapi yang untuk spesialis untuk urusan finir itu gak banyak terus akhirnya nemu sabu dan bisa di atas itu kayak aku lega banget itu cari di google sampe udah kayak putus asa sampe konsultasikan sama dokter gigi di balik dok, punya temen gak disini kok gak ada loh di balik papan kalo emang ada, kalo dimana ada gitu terus itu gak ada, kata gitu terus akhirnya udah dikasih worst case worst strategy sama dokter di balik yaudah ini just in case nih, kalo gak nemu sama sekali, aku beli permen karet bener-bener itu penyelamat banget ya kayaknya nanti lagi mbak Eci kalo kemana-mana langsung punya permen karet tapi biasanya dokter gigi ku tuh selalu bawain bekelin gitu kan beliau ada tuh yang kuslapnya ya itu atau gak kayak untuk menambah sementara gitu dia punya biasanya tapi aku tuh saking tight schedule gak sempet cari dan gak sempet minta kesitu tuh omur gigi disini gitu cerita lucu ini sangat menginspirasi bukan soal permain karet mau buka dokter gigi disana investasi lagi dari gitu center ya kan kita bilang sama dokter Giana nanti kita buka aja ya disana kalau sensing juga kalau sensing juga kita bertiga sensing kemarin juga maminya baca kayaknya sensing banget ya itu sih yang gak sih bener-bener hari besok udah lega gitu jadi pas balik ke temen-temen tapi itu salah satu krisis manajemen juga ya yang harus kita tuh sebagai perempuan juga harus ready everything's gonna happen terus pikirin yang dipikirin adalah kenapa begini sih tuh harusnya kita gak makan ayam itu ya harusnya kita begini gak usah gitu ya oke so solusinya apa nih? bener bener banget kadang-kadang kita fokus sama penyesalan bahkan ada tuh yang kamu sih begini kamu sih gitu itu iya udah sih udah lewat siapa yang mau kayak begini gitu kan lu semangat sih lu makan iya udah begini mau salah-salahin lagi ya kayak gitu sih lucu dan tidak terungkep eksklusif nih di Pierwinto kayaknya belum pernah diceritain kemana-mana enggak aku mau gini coba dokter giginya yang dibalik papan oh iya ada yang minta fotoan silahkan di komen di bawah betul-betul kalau nonton acara ini anda penyelamat iya 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 teman-teman yang runa ajak fotoan gitu terus sampe mau cerita behind di sini aja tuh kayak gak sempet-sempet oh gak sih banyak banget cerita yang belum terungkapkan biasanya gue share di story iya bener tapi sekarang masih ada yang beberapa cerita-cerita yang belum wah ini perdana dong kita iya iya seru pokoknya nanti di eh, story aku boleh 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 storynya aku koren actor ya yang lagi cowel gitu karena ada kancis ada kadangku bayang sih tapi di situ panik banget juga waktu enggak sih kan kan udah ada Ya udah khususnya, ya apa namanya, cara terakhir Jalan ninja berani Pipe Salah satu jalan ninja Terus aku cerita doang sama salah satu protokol isana gitu kan Mbak, aku lagi di balik papan cari dokter nyanyi Kenapa begini mau? Ya kan benci ada-ada aja gitu Terus abis itu, tenang, sudah kita menurut tergigit Terus sudah cantik, aku kirim lagi, sudah aman Oh, alhamdulillah Pasti dia juga ikut dendek ya Kayaknya kalau jadi protokol isana Oh, langsung ngomong gini Kenapa sih, kita terbang kan dokternya Tapi bagus itu sebaiknya nih Semua MC ataupun ya Siapapun yang pekerja jasa gitu Kalau misal sudah terjadi sesuatu kayak begitu Coba kita cari tahu dulu solusinya sendiri ya Jangan dikit-dikit udah ngerepotin Mereka yang sudah banyak banget harus di handle gitu ya kan Jadi kita cari tahu sendiri, cari juga lah Tanya sendiri dulu usaha Kalau memang gak bisa banget dan itu bantuan baru Ya kan, ya kayak mampir-mampir Jadi itu yang mendapat juga Kayak penilaian plus nantinya Kalau bahwa dia mandiri nih gitu Dia gak ngerepotin Dia pokoknya bisa bertanggung jawab Atas dirinya sendiri Kalau kata kids jaman tahu gak menye-menye Gak menye-menye Oh gitu ya, gak menye-menye Gak menye-menye Gak menye-menye Keren-keren Berapa lama Mbak Enzi disana berarti? Berarti kalau dari tanggal 12 bisa semingguan Iya, tanggal 18 baru-baru Wow, berarti bener-bener itu persiapannya untuk acara itu Maksimal sih kita Kan melibatkan banyak orang Melibatkan banyak orang Komponen, jari, lapisan gitu kan Dari tugas pacaranya Hiburannya, kesenianya Oh semua ada seru Ini baru pertama kalinya Aku dilibatkan untuk acara Baru itu kayak Kok bener-bener terharu juga sih disitu Eh, sempet nangis gak Mbak Isciwak? Kayak terharu Agak berkaca-kaca aja Pas hari H Kan dateng nih Pagi-pagi Ya ampun Kalo Rasa bangga ya Enggak kan dateng terus Kayak masih jam 6 pagi gitu Ada tisu Udah gitu Pisananya udah cantik banget gitu kan Terus Pasul lagunya udah nyala gitu Terus ada lagu-lagu Lagu-lagu bangsaan gitu ya Aduh wari dingin juga Kayak aku disini loh Wari biasa Cuman gak sampai kayak gini Setelah cerita sekarang baru Akhirnya terlihat banget sih Gak Gak semua punya kesempatan Seperti itu Jadi aku bersyukur banget tuh, itu berkacang-kacangnya karena bersyukur gitu loh Nggak nyangka aja bisa kayak gitu Dan kalau boleh, atas nama wanita Indonesia dan juga mungkin wanita di Bali Kita mengucapin terima kasih banyak loh sama Mbak Yusuf Terima kasih Berhasil memberikan, mempersembahkan karya terbaiknya saat itu Untuk menjadi MC di acara tersebut, itu pun jadi satu kebanggaan Terima kasih Mbak Eci Boleh kok lagi tahun depan? Iya dong, tahun depan yang selagi Membawa nama Bali juga ya kan? Kita nunggu perintah aja, nunggu arahan, nunggu perintah gitu Kalau masih dipercaya, kalau diberikan kesempatan untuk yang lain, ya silahkan Kan berganti ya? Betul-betul pasti aja Kira-kira ada nggak sih pesan untuk para perempuan, wanita-wanita di luar sana Yang sedang mungkin yang saat ini lagi nonton Lagi merasa di titik terendah dan pengen ada motivasi dari wanita-wanita juga Ya, kayaknya titik terendah itu setiap manusia gitu, khususnya perempuan ya gitu Pasti pernah mengalami Tapi saya selalu ingat bahwa kehidupan itu selalu berputar kan kayak roda Oke sekarang kita ada di sini nih, oke kita berusaha untuk segera naikin roda-nya biar bisa naik lagi gitu Jadi begitu di bawah ini usahakan nggak lama-lama kita di bawahnya Tapi nanti pas biliran kita sudah di atas, nah itu tuh pertahankan Gimana caranya kamu berada di titik itu Dinikmati, disyukuri, sehingga bisa lebih panjang rasa bahagianya di sana gitu sih Jadi kamu nggak sendiri gitu yang pasti dan kalau memang perlu bantuan, perlu cerita itu silahkan ke teman-teman terdekat yang bisa dipercaya Atau kalau memang butuh bantuan pendampingan gitu kan, dari psikolog atau psikater itu lebih baik lagi daripada di pendampingan sendiri Dan efeknya jadi malah negatif ke diri sendiri gitu Dan jangan pernah merasa hal itu adalah hal yang memalukan gitu, enggak gitu Kita yang kelihatan kuat dan tegar ini mungkin pernah juga di belakangnya seperti itu Cuma kita nggak cerita aja gitu, ya kan Jadi kamu nggak sendiri mengalami seperti ini gitu Tetap semangat Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan saya yakin pasti yang nonton malah jadi terinspirasi dan semangat, ya kan Kadang-kadang mungkin sulit untuk mengakui bahwa pada saat itu kita merasa kita nggak baik-baik saja Betul-betul, ya kan Untuk apalagi kita kan selalu kayak dari kecil tuh diajarin buat kuat gitu ya Padahal it's okay loh, to be not okay Iya, iya Dan it's okay to admit it Iya Kadang-kadang ya bangkit dari situ gitu Sehingga ya tadi kalau saya denger apa yang Mbak Eci bilang, ternyata yang menghantarkan Mbak Eci sampai ke sana juga mungkin adalah rasa syukur yang panjang gitu Dan juga rasa belajar yang nggak ada pernah puas gitu ya Iya sih Untuk terus mau belajar, terus mau terus menggali pengalaman Betul-betul Dan satu lagi itu adalah harus siap menerima kritikan, mau terima masukan dan jadikan itu untuk cambuk untuk menjadi lebih baik sih Kadang orang kan suka denial ya, enggak, gue nggak kayak gitu gitu Terima kasih Mbak Eci, sangat inspiring banget sih untuk Eci juga yang masih sekarang meniti Kadang-kadang kan kalau udah lagi capek, kayak aku disini nggak sih? Aku bener nggak ya? Aku terus negative thinking aja, tapi kan at the end kayak tetap harus bersyukur apa yang udah dijalanin Dan kalau merasa passionnya memang di situ, dan merasa oke ada improvement-improvement yang oke ini bisa kok kita bisa bandingin kita ke diri kita yang dulu Bukan bandingin sama orang lain Kadang-kadang kita suka kayak gitu ya, kayak kita bandingin sama orang lain Padahal kita tuh juga berproses dari diri kita yang sebelumnya gitu Betul, bener Dan tadi kayak yang Mbak Eci bilang, kalau misalnya untuk kita mau terus improve, kita juga harus ngeanalyze ya Kayak apa sih hasilnya gitu, bener nggak sih yang dibilang gitu kan, ngelihat lagi Ini juga kalau menurut saya ya, untuk juga kita tidak menyerah pada saat nih misalnya ada suara-suara negatif Atau suara-suara sumbang yang membuat kita malah jadi patah arang gitu Iya kan gitu, sehingga kita terus mau bangkit lagi gitu Karena saya pernah denger cerita, jadi ada orang nih, ini jadi cerita ya, sedikit gitu Jadi, inisialnya Inisialnya Boleh di sepeda sih Sebenernya ini kayak cerita Aku malah ngelihat di siapa ya Kayaknya di Mbak Mary Riano Jadi, ceritanya tuh, orang ini dikasih domba Anak domba Anak dombanya tuh bagus banget gitu Terus, udah gitu ada orang yang berusaha untuk mencuri anak domba ini Jadi, misalnya nih katakan ada orang berusaha untuk mencuri posisi Mbak MC Jadi, MC gitu lah bener Nah, terus si pencurinya itu ngomong gini Kita, gimana caranya nyuri anak domba itu Terus, si pencurinya bilang gini Kita ambil, wah susah, tenang Kita harus bikin dia menyerahkan sama kita Katanya Jadi, nih si pencuri ini kan bertiga Ya, mereka kerja sama Jadi, waktu pencuri pertama Si orang ini kan lagi bawa anak dombanya Terus, pencuri pertama bilang gini Eh, bagus banget anjingnya Katanya gitu Hah, kok anjing? Iya, ini anak domba Bukan anjing Kata dia gitu kan Terus, dia jalan lagi Ketemu lagi pencuri kedua Terus, dia bilang Eh, lucu banget anjingnya Katanya gitu Sengaja Sengaja ya kan Terus, dia bilang lagi Ini, kok anjing sih Ini kan anak domba Gitu Terus, dia lagi sampai pencuri ketiga Pencuri ketiga Pencuri ketiga bilang gini Pak, mau dijual gak anjingnya? Katanya Lucu banget Ini tuh anak domba Bukan anjing Katanya Sampai akhirnya karena dia kesal Terus dia bilang gini Udah lah, ambil aja nih Ini aneh nih yang ngasih saya nih Katanya gitu Ditinggal lah si anak domba yang lucu itu Akhirnya Diambil Nah, kadang-kadang Itu terjadi sama kita Iya Kita menyerah Karena orang lain menyuarakan bahwa Kita tidak panas Iya, betul Itu cuma dia ingin mengambil ya kan Sirik Sirik Bahkan bisa jadi mungkin Gak ada niat ngambil Sirik aja gak mau lihat orang berhasil Betul Nah itu yang kita perlu ingat adalah Untuk menjaga supaya kita tahu Mana masukan yang positif dan negatif Tapi saat mungkin ada kritikan masuk Kita harus betul-betul menganalisa Kayak Mbak Eci tadi lakukan gitu Ya, betul Bener gak ya? Karena yang at the end yang tahu diri kita sendiri Ya diri kita sendiri ya Betul Dan kayak Mbak Eci bilang tadi Harus punya mentor Sehingga kalau ada yang menyampaikan seperti itu Kita juga bisa berkonsultasi sama mentor kita Itu penting banget Ya Itu penting banget Mbak Eci membuka kan diri untuk menjadi mentor Ayo Nah kan Sensing Gimana dong? Indollar please Indollar please Kan kalau maminya Mbak Eci udah punya sekolah Siapa tahu nanti Mbak Eci mau buka sekolah Buka sekolah Saya akan meneruskan pastinya Sudah dipesatkan seperti itu Tolong diteruskan Wah luar biasa Kalau kita mau sekolah Mau dapet mentor Berarti harus ke sekolah Ya betul Sinti Sastra Publish Speaking 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 Jalan Gantus Broto Nomor 19 dan Pasar 100 meter ke selatan Dari rumah sakit Puribuda Wah luar biasa Aduh Udah sering broadcast itu ya Iya Sekarang pertanyaan saya adalah Apakah Ibu Sinti Sastra Mau membuka cabang di luar balik? Lagi lagi Sensing Kayaknya kita harus tes lagi Maaf itu passion Oh passion Ya udah nanti kita tunggunya Iya dong Abis ini kita lanjut Baik terima kasih banyak Mbak Eci Sama-sama Luar biasa Udah abis nih waktunya ya Nggak kasah banget Mbak Eci terima kasih banyak Satu kehormatan banget buat kita Ya kan Di PR Windtalk untuk punya Mbak Eci Hadir di sini Episode perdana lagi Episode perdana Share Dan udah bikin kita merinding Dan ceritanya keren-keren banget Dan inspiring Pastinya buat temen-temen yang nonton Winners Ya kan Pasti terinspirasi Dan tetap semangat Tadi udah disampaikan juga Sama Mbak Eci Sama Miss D juga Semoga kita bisa Mengarungi kehidupan dengan positif Amin Harus terus positif Untuk wanita Indonesia Juga harus tetap maju Harus terus berkarya Dan tentunya juga Memberikan yang terbaik untuk semua Supaya terus jadi berkah buat semua Amin Karena kita bukan wanita manja Tapi kita Wanita Ninja We'll see you on the next one Bye 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 winners Bye bye winners Bye bye winners Bye bye